Hai Assalamualaikum Hai guys kembali di channel ku jadi di vlog sore ini aku mau gas ke Kaohsiung sama mbak-mbakku dan hari ini hari Minggu yaitu tanggal 10 bulan 10 yaitu double ten di Taiwan hari ulang tahun Taiwan jadi kita mau nonton pesta kembang api nah guys kita sekarang udah nyampe kota Kaohsiung yaitu udah di depan stasiun Kaohsiung jadi perjalanan dari Luzhu ke kota Kaohsiung kurang lebih satu jam lebih jadi sebelum ke tempat lokasi kita mau ngambil pesanan dulu yaitu martabak kita ngambil pesanan dulu guys mata bak tadi udah pesen ke telepon tuh pesenannya jadi usahain kalau kesini harus telepon dulu ya guys kita udah nyampe Kaohsiung gas kita mau menuju ke tempat kembang apinya ternyata nggak boleh bawa motor jadi motornya harus diparkir di luar nah ini perjuangan kita harus jalan kaki menuju tempat yang bisa nonton nonton kembang apinya jadi ini nanti bakal banyak banget yang nonton kembang api soalnya soalnya di Kaohsiung udah 20 tahun dan hari ini ulang tahun Taiwan 2021 baru diadakan lagi tuh kita jalan kaki udah nyampe aihe wah tempatnya romantis guys naik kapal tempat ini terlalu romantis untuk perjombloan wah romantis banget sambil nunggu itu nunggu kembang api iya penglari ke aihe ya dinamakan aihe karena apa aihe kan namanya ai cinta tungai cinta aihe iya he karena ada enam atau tujuh tempat yang bisa nonton kembang kembang apinya jadinya nggak seramai ini kayak di tainan dulu kalau di tainan dulu itu kan nggak apa tempatnya di pinggir pantai guys jadi semua orang menujunya ke pantai kalau ini kan kayak di pusat kotanya gitu yang nggak pusat kota banget sih ya masih bisa dibilang pusat kota tapi ada beberapa tempat kayak gitu bisa melihat dari beberapa tempat itu 7-eleven antriannya panjang banget guys karena semua orang pada beli makanan sambil nunggu kembang apinya sebentar lagi udah jam sekarang udah jam 7-30 menit 30 menit lagi nah guys ini adalah ledusan pertamanya Masya Allah cantik banget baru pertama diletusin udah secantik ini dan ini adalah momen langka di Kaosong ya guys karena sudah 20 tahun tidak dirayakan di Kaosong dan ini adalah kembang api terbesar dan terlama di Kaosong ya guys karena kabarnya biasanya kembang api itu minimal 20-30 menit kalau nggak salah ini berita yang aku denger minimal nah katanya ini tuh kurang lebih satu jam ya guys pesta kembang api ini berlangsung jadi video ini tuh nantinya bakal banyak cuman paling aku ambil sedikit aja sebenarnya sayang mau dihapus Masya Allah soalnya cantik banget beneran bagus selamat menonton ya guys buat kalian yang nggak bisa nonton langsung kesini tonton videoku sampai habis wow 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 selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih